assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya atau sebuah inspirasi memanfaatkan kawat tembaga seperti ini dan sebut batang kayu ini akan menjadi solder mini teman-teman yang pastinya solder ini tidak kalah dengan solder-solder yang ada di pabrikan teman-teman seperti ini ya Oke bagaimana caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke kemarin saya beli ini teman-teman solder yang 40 Watt ya yang merk biasa saja ini kemarin saya beli seharga Rp70.000 teman-teman mata video kali ini teman-teman kalian enggak perlu beli mahal-mahal ya nah cukup dengan kawat tembaga seperti ini dan sebatang kayu ini nanti hasilnya tidak kalah dengan ini ya temen Oke nah saja ya kita buat untuk alatnya Oke untuk alat yang pertama atau bahan pertama kita siapkan kawat tembaga ya pendek saja seperti ini teman-teman dan sebatang kayu kemudian kita siapkan selongsong panas ya antipanas seperti ini ya ini ini saya ambil dari elko yang ada di bekas komponen lampu yang sudah saya teman-teman sini ada elko biasanya itu ada selongsong anti panasnya seperti ini kita ambil satu saja seperti ini kemudian kita siapkan ini ya bahan selanjutnya yaitu senar gitar ini kemarin saya dikasih teman saya teman-teman oke langsung saja kita rakit ya untuk senar gitarnya kita potong kita ambil sedikit saja ya kita potong seperti ini selanjutnya kita masukkan ke dalam selongsong yang anti panas seperti ini seperti ini teman-teman kemudian selanjutnya untuk kawat tembaganya kita masukkan teman-teman kemudian kita masukkan ke dalam kayu seperti ini nah seperti ini teman-teman selanjutnya kita untuk kawat ini ya kawat gitarnya kita tekuk belakang teman-teman kemudian kita buat pingkaran seperti ini nah seperti ini ya oke seperti ini ya kemudian kita ikat saja pakai kabel seperti ini kita ikat saja seperti ini ya oke seperti ini kita rapatkan dan kita rapikan oke seperti ini teman-teman selanjutnya untuk di dua sisi ini kita kasih kabel ya oke kita kasih kabel seperti ini ya teman-teman kita lihat kita sambung seperti ini nah satunya yang di atas satunya yang di bawah oke oke kita potong seperti ini kemudian kita isolasi ya oke seperti ini ya ini hasilnya teman-teman kemudian selanjutnya untuk ujungnya kita runcingkan ya oke seperti ini dan alat yang kita buat ini sudah jadi ya teman-teman ini akan menjadi solder mini atau alternatif solder jika kita tidak mau membeli atau jika solder kita rusak atau bahkan hilang nah dengan solder ini ini hasilnya tidak kalah ya teman-teman dengan solder yang ada di pabrikan dan seperti ini oke oke kita lanjut saja kita coba untuk hasil dari integratif kita oke pertama kita siapkan ini ya kalian bisa memakai sacred case HP HP seperti ini bisa tetapi untuk panasnya ini tidak akan maksimal teman-teman lebih baik kita siapkan untuk adaptor yang 9volt ke atas ya atau kalian bisa saya pakai 12 bahkan yang 19 setelah laptop bisa kali ini saya memakai yang 9 volt saja seperti ini teman kita lihat 9 volt 2 ampere ya Oke kita langsung kita langsung saja ya kita sambung kita sambung saja untuk solder yang kita buat tadi seperti ini kita enggak kayak isolasi ini enggak apa-apa ya karena ini karena ini enggak nyetrum kemudian kita siapkan stop otak kita coba nyalakan 123 nah lihat nah ini kawat satunya sudah mulai kelihatan ya ini panas teman-teman jangan dipegang ya karena ini sangat panas nah kita coba tes untuk melelekan sebuah tima ya teman-teman kita lihat 123 sangat panas teman-teman dan hasilnya mantan terlihat coba tes sekali lagi Wow sangat keren temen hasilnya tidak kalah ya sama solder yang ada di pabrikan Oke mantap sekali ada temen tak kita coba tes ya untuk nyoder komponen Oke kita tes ya menyambung sebuah elko seperti ini ya teman-teman kita siapkan elko nya satu lagi tes nah lihat nempel dengan sempurna temen hasilnya ini sangat mantap Oke kita lepas ya Oke teman-teman sekian ya ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan ke kalian jika kalian suka dengan video video-video dari di kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga dengan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan update lainnya Terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif sub indo by broth3rmax